Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya ya di video saya yang baru ini, apa kabarnya, semoga sehat semua ya, saya hari ini ada di wisata kuliner yang lagi ngehit viral di Salatiga, namanya Banyu Angkringan, yuk terus ikuti saya, jangan di skip ya. Nah teman-teman, ini tempatnya ya, Banyu Angkringan, yang sedang viral di daerah Salatiga, tempat parkirnya cukup luas ya, dan ini udaranya segar, karena ini dekat dengan pegunungan dan persawahan. Yuk kita langsung masuk saja, ketika kita masuk, kita langsung menuju ke tempat menu makanannya, yang berada di tengah-tengah ini ya. Nah teman-teman, ini dia aneka makanan yang ada di Banyu Angkringan ini, banyak jenisnya ya, ada banyak lauk-lauk di sini, juga kita bisa memilih sesuai dengan selera kita. Nah, dominannya adalah masakan jawa ya. Untuk harga masih terjangkau ya teman-teman, tempatnya juga bersih, dan jenis lauknya itu banyak. Jadi kita bisa memilih sesuai selera kita, kemudian setelah itu baru kita bawa ke kasir untuk dibayar. Disini juga tersedia aneka sate-satean ya, sate-sate kekinian gitu ya, ada sate seafood, sate sosis, juga ada sih sate usus dan lain-lainnya. Sesuai lah dengan selera masing-masing ya. Untuk satenya bisa kita bakar sendiri, ada tempat buat bakar sate yang disediakan oleh angkringan, Banyu Angkringan ini ya. Untuk minumannya kita juga bisa ambil sendiri, pingin yang hangat atau yang dingin. Terima kasih telah menonton! Disini juga ada live music ya, adanya mulai sore ya, tepatnya ada di area akan pintu mau masuk ke dalam risto ini ya, atau angkringan ini. Ini loh teman-teman area buat makan kita, disini kita bisa memilih yang duduk lesehan atau yang duduk di bangku. Sambil menikmati pemandangan sekitar, ada pegunungan, ada sawah-sawah menghijau, kita bisa makan bersama keluarga. Suasananya itu loh teman-teman, sangat jahdu. Nah ini pegunungannya, bagus ya teman-teman view-nya. Ini saya lagi berada di lantai atas, disini area buat makan tuh ada dua, di bawah dan di atas. Jika di atas view-nya makin luar biasa teman-teman, gunungnya itu terlihat biru, dan di sekitarnya itu ada banyak tumbuhan menghijau. Kita juga bisa melihat sunset ya, kalau sore hari. Bagus kan teman-teman, jika mengajak keluarga kesini, pasti suka ya, berkumpul sambil makan, sambil menikmati pemandangan sekitar. Udaranya pun sejuk. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti video saya ya. Jangan lupa dukung dalam komen, like, share, dan subscribe-nya. Semoga teman-teman sehat terus ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.